Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang mudiman Kucing liar yang datangi rumah kita menurut islam Ternyata merupakan pertanda kabar baik bagi pemilik rumah Untuk itu jangan buru-buru diusir Karena itu merupakan salah satu isyarat pembawa rejeki melalui hewan lucu tersebut Kucing merupakan hewan peliharaan yang lucu, jinak dan mengemaskan Hewan kesayangan Rasulullah salallahu alaihi wassalam ini Banyak dipelihara karena ramah, lucu dan tingkahnya yang bisa menghibur Namun sungguh disayangkan tidak sedikit orang yang sangat tidak menyukai kedatangan kucing Sehingga ketika kucing datangi rumah mereka Tiba-tiba kucing itu diusir Cara mengusir kucing pun terkadang menyakiti Padahal perlu dicatat Kalau kucing sebenarnya tidak sembarangan datangi rumah orang Hanya rumah-rumah tertentu saja yang didatanginya Selain itu kucing bukanlah hewan najis Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai Dan berada di sekeliling kita Hadis riwayat termizi Kucing kampung atau kucing liar memang sering tiba-tiba suka datang ke rumah kita pada momen-momen tertentu Tahukah kamu mengapa kucing selalu datang meskipun beberapa kali diusir? Ternyata ada beberapa alasan penting yang wajib kita ketahui Yakni 1 Rupanya kucing tersebut merasa aman dan nyaman Sehingga betah untuk tinggal di rumah kita Kucing mengetahui perasaan manusia yang menyayangi mereka Jadi bisa jadi kucing tersebut merasa sangat disayangi oleh penghuni rumah Menurut Rasulullah SAW Kucing adalah hewan yang suka berada dan berkeliling di sekitar rumah kita Untuk itu jika kucing datangi rumah kita Sebaiknya jangan buru-buru diusir Karena hal itu merupakan pertanda baik atau pertanda keberuntungan Kedua kucing itu berusaha melindungi penghuni rumah Percaya atau tidak Kucing yang datang ke rumah kita adalah pertanda bahwa Kucing itu membawa sebuah pesan melindungi Kucing yang tiba-tiba datang ke rumah Bisa jadi kucing itu ingin melindungi penghuni rumah dari marah bahaya Kucing merupakan hewan pelindung dan bahkan berani bertarung dengan hewan buah seperti ular Misalnya ketika penghuni rumah sedang tertidur Lalu ada seekor ular yang mencoba masuk rumah Maka kucing itu Seketika akan siaga menghalangi dan menghalau ular-ular tersebut Menjauhi rumah Hal ini bisa dilakukan kucing karena memiliki indera penciuman dan penghilihatan yang tajam Selain itu kucing juga bisa melindungi rumah dari gangguan hewan-hewan pengerat seperti tikus Karena sebagaimana kita ketahui tikus merupakan hewan pembawa penyakit Selain itu kucing juga bisa mengusir hantu, jin, serta makhluk halus pengganggu lainnya Agar menjauhi dari rumah Kucing juga mampu membersihkan aura sebuah rumah dan aura dari penghuni rumah Dengan demikian, segala energi negatif yang ada pada rumah dan penghuninya akan hilang diserap oleh kucing Ketiga, kucing itu membawa isyarat rejeki Pertanda kucing datang ke rumah menurut Islam adalah membawa sebuah pesan penting lainnya Pesan penting tersebut berupa isyarat rejeki bagi penghuni rumah Maka saat kamu memiliki rejeki dari Allah SWT Kamu harus rela berbagi kepada makhluk ciptaan Allah lainnya Berbagi tidak hanya kepada manusia saja Namun juga kepada hewan seperti kucing yang datang ke rumah kita Jadi jika kucing datang ke rumah maka sebaiknya jangan diusir Berbagilah dengan kucing itu Karena rejeki yang kita dapatkan bukanlah seutuhnya menjadi hak kita Ada hak makhluk Allah lainnya seperti kucing itu Dalam rejeki yang kita peroleh Maka itu kucing mendatangi rumah kita untuk meminta haknya Dan kita wajib memberikan apa yang menjadi haknya Dengan membagikan sebagian makanan kita kepada kucing tersebut Maka rejeki yang lain sedang menanti untuk datang ke rumah kita Jika kita bersyukur Allah akan gantikan makanan yang sudah kita berikan ke kucing itu Dengan rejeki yang lebih baik lagi Sebab satu kebaikan akan dibalas Allah dengan sepuluh kebaikan lainnya Rejeki pun akan diganti berkali-kali lipat dari kebaikan yang sudah kita berikan kepada kucing itu Sesungguhnya Allah maha pemberi rejeki Apabila penghuni rumah menolak memberikan makanan atau sebagian rejeki Kepada kucing yang mendatangi rumah tersebut Berarti secara langsung Penghuni rumah tersebut sudah menolak rejeki baru yang akan Allah berikan Rejeki itu bukan berupa uang saja Rejeki itu mencakup semua aspek kehidupan Bisa berupa kesehatan fisik dan mental Kebahagiaan, ketenangan jiwa Dan dimudahkan dalam segala urusan Serta berbagai aspek-aspek kehidupan lainnya Maka itu jika ingin ikhlas memberi Berilah kepada hewan Karena hewan tidak bisa membalas apa yang sudah kita berikan Sekalipun hanya sekedar mengucap terima kasih Jangan menyakiti kucing yang mendatangi rumah Anda Karena berarti Anda sudah menyakiti salah satu makhluk ciptaan Allah SWT 4. Pertanda Pahala Berkali-kali Lipat Allah SWT akan memberikan rejeki dan pahala yang berlipat Bagi siapapun yang menyayangi hewan termasuk kucing Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat Wahai Rasulullah Apakah berbuat baik kepada hewan bagi kami ada pahalanya? Lantas Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya Pada setiap yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup Terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Jadi kucing yang datang ke rumah kita menurut Islam Merupakan pertanda adanya rejeki dan pahala bagi kita Melalui perantara kucing tersebut Maka itu jangan diusir Oke pemirsa yang bodeman Itulah pertanda kucing mendatangi rumah kita Menurut Islam Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Jangan lupa like, komen, dan subscribe